Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 102 Pada hikmah nomor 102 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Barang siapa yang menyembah Allah Atau beribadah kepada Allah Karena sesuatu yang diharapkan dari Allah Atau karena untuk menolak Datangnya siksaan dari Allah Maka orang tersebut Belum memenuhi hak-hak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Mata'abadahuri syai'i yalijuhu minhu Di barang siapa yang beribadah Karena mengharapkan sesuatu dari Allah Misalnya beribadah karena mengharapkan Pahala beribadah mengharapkan Masuk surga gitu kan Auliyat pangabiltu'atihi wuruh Daruluhu batiminhu Atau dengan ketaatannya tersebut Dia itu berharap bisa menolak Azam Allah Bisa tidak masuk neraka Misalnya seseorang yang beribadah Supaya dijauhkan dari bencana Dan sejenisnya Nah orang yang beribadah dengan dua tipe tersebut Yang pertama beribadah karena mengharapkan sesuatu Surga misalnya Atau dia beribadah kepada Allah Untuk menolak sesuatu Misalnya dia menolak neraka Misalnya menolak sisang Maka orang-orang yang beribadah dengan cara tersebut Belum bisa memenuhi Sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi khusbahat Menjelaskan begini Kalau orang-orang Yang beribadah dengan cara seperti itu Maka dia itu sama artinya Tidak menghargai eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau lah mungkin Tidak ada neraka Maka ada sebagian orang Yang tidak menyembah Allah Kenapa? Karena tidak takut neraka Atau kalau lah tidak ada surga Mungkin ada sebagian orang Yang tidak mau beribadah Karena apa? Tidak ada yang dia cari Sehingga apa? Sehingga ketika ada surga Ada neraka Eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh tipe orang-orang Yang beribadah semacam ini Diabaikan Jadi meskipun sudah Baik Menurut syariat Dan benar pula Menurut syariat Tetapi masih kurang ideal Menurut ilmu Hakikat Nah lalu pada salahnya Pada kitab Iqbalul Himam Yaitu yang ditulis oleh Ibnu Ajibah Dijelaskan Manusia berdalam Raka beribadah Berdasarkan keikhlasan mereka Itu dibagi menjadi Tiga bagian Trompok orang pertama Yaitu Yaitu Tapi karena mengharapkan Rahmatnya Dan penjagaannya Ajilan Wa ajilan Baik Rahmat di dunia Maupun rahmat di akhirat Wahum siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beribadah Karena Takut Siksa Allah Baik di dunia Maupun di akhirat Orang-orang yang beribadah Atau karena mengharapkan Dan penjagaan Allah Baik di dunia Seandainya neraka itu Tidak ada Maka tidak akan Sujud Orang-orang yang Bersujud Dengan kata lain Seandainya neraka tidak ada Banyak orang yang Tidak mau bersujud Kepada Allah Karena tidak merasa Takut kepada neraka Neraka itu bagian Kelompok pertama Yang pertama Yang kedua Ada orang yang Menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Mahabbah Atau cinta Kepada Zat Allah Dan rindu Kepada Pertemuan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Karena mengharapkan Surga Atau penjagaannya Wala khaufan Minna lihi Wana kalihi Dan tidak pula Karena takut Nerakanya Dan siksanya Wahum Al-muhibbuna Al-asyikuna Minasairin Siapa mereka Yang beribadah Karena cinta Kepada Allah Yaitu Al-muhibbun Orang-orang yang Cinta kepada Allah Al-asyikuna Yang merindu Minasairin Yaitu orang-orang Yang menempuh Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Disini sebut Asa Jadi ada Awamul muslimin Yang pertama Yang kedua Asairin Lalu yang ketiga Wa minhubma Ya'butullaha Qiyaman Biwalla'i Bi'ubu Di'atihi Wa adaban La'a Azumati Rubu Bi'ati Yaitu Orang-orang Yang menyembah Allah Atau beribadah Kepada Allah Karena Allah Memang Rabbul Alamin Karena kita Adalah Hamba Allah Wa adaban Dan bertatak ramah Wa ma'a'af Matirubu Bi'atin Al-kakul Sidakon Fin'ubu Di'ati Atau Dikatakan Orang-orang Yang benar Di dalam Beribadah Wa'i'aman Biwalla'i Fi'rubu Bi'ati Dan yang Memenuhi Sifat-sifat Rubu Bi'ah Sesuai Sifat-sifat Rubu Bi'ah Wa'hum Al-muhibuna Al-aribuna Jadi disini Ikhlas Itu Dikelompokkan Menjadi Tiga Orang ikhlas Ada tiga macam Yang pertama Awam Muslimin Itu Kebanyakan Orang Awam Umat Islam Yang beribadah Karena Pengharapan Surga Dan Rahmat Allah Atau Takut Neraka Atau Takut Yang pertama Orang Yang kedua Itu Orang Yang beribadah Karena Cinta Kepada Allah Dan Rindu Kepada Allah Yang disebut Asairin Lalu Yang ketiga Ada orang Orang Yang Benar Di dalam Beribadah Yaitu Al-muhibuna Al-arifun Oleh Mencintai Allah Dan Orang Yang Ma'rifat Ma'rifat Allah Falkismul Awal Ada pun Kelompok Yang pertama Ibadat Tuhu Bin Nafsihi Lin Nafsihi Kelompok Pertama Yaitu yang karena Mengharapkan surga Atau takut neraka Dia itu beribadah Dengan dirinya sendiri Dan untuk dirinya sendiri Wasali Ibadat Tuhu Bin Nafsihi Lillahi Kelompok kedua Itu beribadah Dengan dirinya Untuk Allah Subhanahu Wasali Itu Kelompok yang Tiga Ibadat Tuhu Bin Nafsihi Lillahi Wa Min Allah Il Allah Beribadah Karena Allah Dan untuk Allah Atau dari Allah Kepada Allah Barang siapa yang Beribadah Kepada Allah Karena Sesuatu yang Diharapkan Baik di dunia Maupun di akhirat Atau Atau Dia beribadah Yang Dengan Ibadah Yang tersebut Dia ingin Menolak Sesuatu Azab Baik di dunia Maupun di akhirat Maka Dia itu Belum Memenuhi Hak-hak Atau Belum Menghargai Eksistensi Allah Subhanahu Wata Diharapkan Alatihya Alatihya Al-Admatu Wal-Kibriyahu Wal-Izzu Wal-Hina Wal-Jibriu Aw-Sawfil Kamali Wal-Nah Wal-Nu'utul Jalali Wal-Jamali Dan seterusnya Nah itulah Jadi kira-kira Man Abadahu Nisyayin Yarjuhu Minhu Awliyat Fa'na Bintu Atih Wuru Dalam Obat Yenanghu Fa'na Komar Biha Al-Sawfil Jadi Siapa Yang Beribadah Karena Mengharapkan Sesuatu Atau Karena Takut Akan Sesuatu Maka Ibadah Seperti Itu Belum Menghargai Eksistensi Allah Subhanahu Wata Ibadah Yang Benar Gimana Ibadah Yang Benar Nah kemudian Orang-orang Yang ikhlas Dibagi menjadi Tiga Kelompok Kelompok Pertama Adalah Awamul Muslimin Yaitu Orang-orang Yang Beribadah Karena Mengharapkan Sesuatu Atau Karena Takut Sesuatu Lalu Yang Kedua Itu Adalah Asairin Orang-orang Yang Mencintai Allah Dan Berjalan Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Dia Beribadah Karena Rindu Dan Ingin Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Yang Ketiga Adalah Al-Muhibun Al-A'rifun Beribadah Karena Allah Untuk Allah Beribadah Dari Allah Kepada Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ketiga Ketiga Ini Rabbana Taqobbal Minna Inna Kanta Sami'ul Alim Wattub Alayna Inna Kanta Tawwab Al-Rahim Subhanallahumma Wabiham Dika Asyhadu Allah Ilah Ilantan Astagfirullah Wa'adzub Wa'adzub Wa'afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa'adzub Wa'adzub